Halo guys, balik lagi ke channel ini, solusi dari segala solusi, tentunya tentang kure-kure. Oke? Pada kesempatan kali ini, kita akan berbagi sedikit tips bagaimana cara memilih kure-kure yang baik dan sehat sebelum kita putuskan untuk membelinya. Hal ini tentunya sangat penting, sebab jika kita sampai salah memilih kure-kure, kemungkinan terbesar adalah kure-kure yang akan kita pelihara akan sakit dan tidak lama kemudian menemui ajalnya. Pada video, kita sudah siapkan kure-kure yang layak dipilih dan kure-kure yang tidak layak untuk dipilih. Oke, kita mulai untuk cara membedakannya. Pertama, kita lihat dari kure-kure yang tidak layak untuk dipilih. Ciri-ciri yang pertama, pastikan kure-kure tidak terdapat jamur maupun luka. Bisa kita lihat, ini merupakan kure-kure yang terkena jamur. Untuk ciri yang selanjutnya adalah mata merem maupun sayu dan terlihat lemas. Kura-kura seperti ini hendaknya dihindari karena biasanya mereka tidak mau makan. Selanjutnya, kita pindah ke bagian bawah tempurung atau plastron. Kura-kura yang sakit memiliki plastron yang lembek dan sebaiknya dihindari. Oke, lanjut lagi. Jika kalian menemukan kura-kura yang tidak aktif atau slow respon, sebaiknya juga dihindari. Sebab, itu juga merupakan ciri-ciri dari kura-kura yang sakit dan depresi. Berikut ini gambaran kura-kura yang tidak layak untuk dipilih. Bisa kita lihat, semuanya diam, tidak aktif, slow respon, seperti doi kalian. Tapi moong. Oke, sekarang kita beralih ke kura-kura yang layak dipilih atau kura-kura yang sehat. Ciri-ciri yang pertama tentunya memiliki mata yang belok, bulat, melotot, dan tidak merem tentunya. Ciri yang kedua, kura-kura yang layak dipilih memiliki respon yang aktif ketika kita sentuh. Bisa kita lihat pada video, bahwa kura yang sehat pasti akan merespon setiap gerakan yang kita lakukan. Selanjutnya, kita pastikan tidak terdapat jamur maupun luka pada kura-kura. Pastikan juga memiliki plastron yang kuat. Berikut ini gambaran kura-kura yang layak untuk dipilih ya. Terlihat jelas bahwa setiap kita memberikan rangsangan atau sentuhan, pasti mereka akan merespon dengan bergerak secara aktif. Oke, cukup untuk video kali ini. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan tulis di komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan sebagainya. Dan jangan lupa, jika kalian berminat untuk membeli kura-kura, silakan order di toko kami. Untuk link tokonya ada di deskripsi ya. Sekian, bye-bye.